Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita untuk mengatur bingkai ataupun rasio aspek pada HP iPhone Jadi buat teman-teman yang mau memoto ya, mungkin di antara landscape atau apa ya Nah disitu kan kita bisa mengatur untuk ukuran bingkai yang ingin kita foto ataupun yang ingin kita video Nah untuk cara kita mengatur rasio ataupun aspek video di HP iPhone, nah caranya seperti ini Misalnya kita buka di bagian foto, nah ukurannya kan seperti ini Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin mau merekam video ya, ataupun mau memfoto secara lebih layar lebar Nah itu kan disini kan tidak penuh gitu ya, nah jadi untuk cara kita mengaturnya Nah disini perhatikan teman-teman di bagian yang kayak tanda panah ke atas, kita tekan Kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kita tekan saja di bagian sini Disini ada 3 ukuran ya, disini ada 1 banding 1, 4 banding 3, dan 16 banding 9 Nah kalau begini kan sudah full ya teman-teman ya, jadi disaat kita ingin merekam, ingin memfoto seperti ini Nah landscape, nah itu baru bisa, nah dikegenikan dia full ya teman-teman ya Jadi begitu cara untuk kita mengatur ukuran, ini namanya sih kalau di HP Android kita sebutnya rasio ya teman-teman ya Rasio aspek gitu lah ya, tapi kalau di iPhone ya mungkin itu juga namanya, cuma disini kan tidak ada tulis namanya Jadi semoga video singkat seperti ini bermanfaat untuk teman-teman semua Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen aja di bagian bawah ini ya See you next video, dadah! Dame yo, dame dame!